Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam syatra untuk kita semuanya Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Bupati Morowali Yang saya hormati perwakilan anggota Dewan Yang kami hormati Bapak Samad Bahunobi yang paling jauh Serta keluarga besar klub sekuter independen Morowali Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang mahasa atas berkatnya kita bisa menghadiri acara sekuter independen Morowali Kata orang tidak kenal tidak sayang Saya memperkenalkan diri Saya Nama yang tersebut sudah jelas Wahidin Pangkat Inspektur 1 Polisi Jabatan Kaselantas Pores Morowali Bapak Ibu sekalian Saya tidak henti-hentinya Mengajak dan menghimbau Mari membangun Morowali Dengan tertib berlalu lintas Kita budayakan Kita ciptakan Ketertiban lalu lintas Di wilayah Morowali Salah satunya dengan komponen Klub-klub motor Klub Mobil Dan lain-lain Bapak Ibu sekalian Morowali adalah Polres yang baru mekar Baru mekar Tapi di Morowali Angka kecelakaannya cukup tinggi Untuk jajaran Polda Sultan Jajaran Polres Morowali Masih menempati Angka kecelakaannya tinggi Yaitu sampai bulan Oktober Mencapai 91 kasus Itu angka kecelakaan yang Bertaprakan Kami membawa data Dari mulai Polres berdiri Sampai Oktober Jumlah kasus selaka yang terjadi Morowali Mencapai 96 kasus Yang mengakibatkan 25 orang meninggal dunia 70 orang luka berat Dan 90 Luka ringan Dengan kalkulasi kerugian Kerugian material Mencapai 324 juta Itu jiwa yang besar 25 orang meninggal dunia Sia-sia di jalan raya Bapak Ibu sekalian Kalau kita lihat Dari angka tersebut Dengan jumlah Polsek yang ada Di Morowali Dengan angka Kecelakaan terendah Di Bumpu Timur Dengan jumlah Satu orang meninggal dunia Sembilan orang luka berat Dan lima orang luka ringan Terus Yang paling banyak Dengan jumlah korban meninggal Mohon izin Pak Camat Bahudopi Untuk wilayah Bahudopi Jumlah kecelakaan Paling tinggi Dengan jumlah kasus Meninggal dunia 77 kasus Meninggal dunia 22 orang luka berat 32 luka ringan Untuk Bungu Tengah 8 orang meninggal dunia 13 luka ringan 13 luka berat 30 luka ringan Itu gambaran Yang ada di wilayah Morowali Jadi itu Kami kasih lantas mengimbul Dan mengajak Mari Kita membangun Tertiba lintas Jangan kita sia-siakan Diri kita Di jalan raya Ya Kenapa Pada dasarnya Kecelakaan lintas itu Menyusahkan diri sendiri Dan menyusahkan Ke orang lain Kenapa Otomatis Kalau diri kita Ya karena musibah laka Otomatis Kita tidak beraktifitas Tidak bisa Bekerja dengan maksimal Bagaimana dengan kita Yang sudah berkeluarga Menyusahkan orang lain Ya Lawan kita Lawan kita Yang jadi Musibah Otomatis Lawan kita Tidak juga bisa Beraktifitas Seperti kita Untuk itu Kami mengajak Tetaplah Gunakan Helm dalam berkendara Jaga jarak Jangan terlalu buru-buru Kenapa Karena keterburu-buruan Sering mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas Pesan saya yang terakhir Mari Kita sama-sama Menjadi pelopor Bertip Lalu lintas Ketertiban Diawali dari kita Untuk kita Dan untuk kita semuanya Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Terima kasih Terima kasih Buat Bapak Kasat Lantas Kapol Kores Marowali Bapak Wahidin Terima kasih Terima kasih